Oh, Gap, Si Guys, ngiler gak sih liat yang beginian? Ini bukan lobster biasa ya guys, tapi giant lobster. Pantesan gedenya gak kira-kira ya. Buat yang gak percaya sama ukuran lobster yang giant, bisa langsung cus deh ke restoran seafood crepe 1818 yang ada di kota Cirebon. Secara sebutannya giant lobster, so pasti ukurannya di atas rata-rata ya guys. Predikat giant pada lobster harus dibuktikan dengan beratnya di atas 500 gram. Kayak lobster asal gombong ini yang beratnya mencapai 587 gram. Ngeri. By the way, yang namanya seafood memang gak jauh dari bau amis ya guys. Makanya cara mengolahnya kudu tepat, biar bau amisnya pergi jauh. Misalnya dengan merebus rempah-rempah, kayak daun jeruk dan batang serai ini. Terus tinggal rebus deh lobsternya. Nah, selama proses perebusan kayak gini, si lobster bakal berubah warna jadi jingga alias oranya. Tau gak sih, kenapa lobster dan seafood lainnya bisa berubah warna saat dimasak? Jawabannya, karena ada protein bernama astaxantin pada pigment yang bakal lepas saat dipanaskan. Jadi saat itu pula, warna asli dari lobster dan seafood lainnya berubah 100% menjadi oranya. Dari satu wajan, geser yuk ke wajan lainnya. Kali ini, bahan-bahan kayak irsen cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, gaun jeruk, sampai nanas dicemplungin buat di oseng. Seafood gak sedap rasanya, kalau gak pake saus ya guys. Kalau yang ini namanya saus asam manis. Saus ini cocok banget buat yang gak edik sama rasa pedas. Terakhir, ya prima donanya dong, si jain lobster. Masak terus ya guys, sampai bumbunya merata. Plus, meresap lobsternya. Gak pake lama, jain lobster saus asam manis jadi juga nih. Eits, gak cuma lobster yang ukurannya jain. Disini juga nyediain menu jain krep. Nah, beda sama berat lobster. Kepiting bisa dibilang jain, kalau beratnya di atas 300 gram aja. Kalau kepiting asal tarakan kelimatan ini, beratnya mencapai 386 gram. Kali ini lebih segamreng lagi nih bahan-bahan pelengkapnya. Mayoritas bahan inilah yang bakal bikin si jain krep jadi gak amis lagi. Plus, kasih sensasi pedas nampol. Secara, semua bahan ini bakal ditumis dan lanjut ditambahin saus padang yang pedasnya juara. Pada tau gak sih, kalau saus padang inilah yang jadi favoritnya para seafood lovers. Oseng-oseng biar mateng, jadilah jain krep with saus padang. Biarpun kedua menu ini sebar jain, alias gede banget, tapi woles guys sama harganya. Jain krep ini yang dibanderol harga 150 ribu rupiah. Nah, kalau jain lobster-nya cukup keluarin uang sebesar 275 ribu rupiah. Untuk menu segede dan seenak ini, masih worth it kan di kantong kalian? Guys, yang namanya makan seafood, gak asik ya kalau gak disajikan ala bancakan kayak gini. Mau makan ramean? Bisa. Kudi garap sendirian? Juga bisa nih, kayak nengsel lah. Macem-macem jenis seafood plus aneka saus pedasnya bersatu padu di sini. Ini dia jagoannya, yang ukurnya jain dan punya segamreng daging. Yap, jain lobster. Bagian tepat di badan lobster inilah yang jadi surganya daging. Waduh. BTW nih guys, kandungan protein pada lobster lebih banyak loh dibanding kandungan protein pada daging ayam. Nah, yang gak kalah gedenya, ya si jain krep ini guys. Sampai-sampai kepitingnya ngepas gitu di genggaman yang selak. Aji gile. Uniknya nih, dari jain krep ini, punya badan yang kecil, tapi justru punya capit yang lebih gede dari kepiting lokal lainnya. Ini dia, keunggulan kepiting asal Tarakan. Dagingnya ngumpul semua di dalam capitnya. Pangkesan ya capitnya gede, ternyata nyimpen daging empuk. Hahaha. Apalagi buat krep lovers, bagian capitnya ini pasti jadi incaran. For your info nih guys, daging di dalam capit kepiting memiliki tekstur tebal dan juga padat. Kayak gini nih. Ngomong-ngomong soal seafood nih guys, kalian pernah denger gak sih soal keracunan seafood? Nah, ternyata penyebabnya gak lain dan gak bukan karena adanya bakteri pada seafood. Bakteri ini muncul jika seafoodnya gak disimpan di kulkas dengan sui yang tepat, plus kurang matang masaknya guys. Tapi gak perlu worry ya guys, kalau sampai keracunan seafood, ada cara alami nih buat nyembuhin. Salah satunya dengan minum air kelapa hijau. Tahu gak sih, ada kandungan anti-dotum alias anti-racun, plus kandungan tanin pada air kelapa hijau. Kedua kandungan tadi mampu mengurai racun di dalam tubuh. So, habis minum air kelapa hijau, dijamin bakteri dari seafoodnya bisa go away ya guys. So, habis minum air kelapa hijau, dijamin bakteri dari air kelapa hijau, dijamin bakteri dari air kelapa hijau.